Intro Buat kalian para pecinta seafood ada cara berbeda untuk menikmatinya Bukan cara baru, tapi ala nenek moyang dulu Tanpa proses dan olahan bumbu yang rumit, sajian khas ini beri jaminan rasa lezat yang nendang Ya jelas dong, namanya aja udang wewingkang Rasa alami udang yang manis, gurih, dan kenyal jadi keunggulan Sebagian warga Jawa Barat sering juga menyebutnya dengan nama pais atau pepes udang bakar Menu ini cocok banget deh, disantap saat kita bosan dengan hidangan yang itu-itu aja fams So pasti enak dan bikin ketagihan Gak butuh banyak bumbu untuk membuat menu yang satu ini Pada masanya dulu, menu ini menjadi santapan spesial yang biasa dikonsumsi sebagian warga di tatar Sunda Hidangan ini juga menjadi bekal nenek moyang mereka saat dalam perjalanan Racikan bumbu pendukungnya mudah dibuat Gak ada proses ulek-mengulek, cuma potong dan iris-iris aja fams Seperti kebanyakan menu pepes atau pais dari Sunda, surawung, atau daun kemangi gak boleh terlewatkan Oh iya fams, sajian ini asalnya dari wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat Katanya sih menu ini biasa dibuat oleh sebagian masyarakat di sekitar situ Bagendit Maklum deh, kawasan itu memang kaya akan hasil udang Tapi bukan udang yang seperti ini ya fams Udang dari situ Bagendit ukurannya kecil-kecil Supaya makannya nanti lebih puas, pakai udang ukuran besar jelas lebih menggoda Katanya sih fams, terlalu banyak mengkonsumsi udang bisa bikin naik tekanan darah Tapi fams, udang yang dikonsumsi bersama kulitnya juga baik loh bagi kesehatan Mampu perangi obesitas dan menurunkan angka kolesterol Tentunya dengan kadar konsumsi yang gak berlebihan Fams, pais atau pepes menjadi teknik memasak yang cukup populer di Tanah Sunda Dikenal sebagai metode memasak tertua di Nusantara Pepes juga mudah dijumpai di negara-negara lain yang dilintasi garis katulistiwa Maklum deh, pohon pisang emang banyak tumbuh di kawasan beriklim kropis Sebentar saja dibakar, daunnya akan hangus Harus tebal lapisannya, supaya udang Wiwinkang matang dengan sempurna Sip lah!